Nah senang sekali, kali ini saya Suya Cut Hai teman-teman, kami dari Perhimpunan Pelajar Indonesia, Wageningan, Belanda Kali ini akan menjawab pertanyaan teman-teman yang udah kalian lontarin di seluruh platform social media VPI Wageningan Nah senang sekali, saya Suya, Master Student di Wahandingan University Jurusan Master of Environmental Science, Spesialisasi Environmental Technology Nah kali ini kita juga udah kedatangan narasumber-narasumber dari teman-teman yang juga sedang melanjutkan studinya di Waheningan University Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita kali ini ya Halo, perkenalkan saya Fizri, kedokteran hewan dulu di Indonesia, sekarang melanjutkan Animal Sciences, Adaptation Health and Physiology Halo, namaku Raniyar Fahirafwadi, sekarang lagi belajar Bachelor di Food Technology, sebelumnya high school di Singapura Halo, nama saya Intanika Priyani, sekarang saya ambil Master of Geoinformation Science, fokus di GIS sama Remote Sensing Dulu pas lagi Bachelor-nya Geodesi and Geometric Engineering Halo, nama saya Siti Widya Siti Nur, saya disini kuliah S2 jurusan International Development Studies dengan Spesialisasi Politics and Governance of Development Dulu waktu S1 saya kuliah di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Oke, nah disini juga teman-teman lihat, kita enggak cuma Master Studio, juga ada teman kita yang juga melanjutkan BSL di Waheningan University Ada naraninya ya, nah teman-teman disini pada beasiswa kan ya? Dan juga ada yang self-funding Boleh dong dijelaskan beasiswanya apa sih waktu melanjutkan studi kesini? Kalau saya disini dengan LPDP Kalau saya disini self-funding Kalau saya beasiswa dari Nuvik Neso, OKT Kalau saya beasiswa dari Waheningan University, yaitu ANA Fund & Ban Fund, basically Oke, nah jadi teman-teman disini udah lihat Nggak cuma satu beasiswa, jadi dengan beasiswa apapun bisa ngelanyatin pendidikan di Waheningan University Nah langsung aja nih pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarin Pertama itu ada yang banyak banget nanyain Tentang letter of acceptance Admission letter ya Iya, acceptance letter, jadi letter yang buat kalian biar keterima atau enggak ya disini ya Boleh di, teman-teman banyak yang nanya nih Mau LOE dulu atau beasiswa dulu yang didapet? Kalau dari VizDue sendiri, gimana? Menurut saya kita tidak harus memberi rule LOE dulu atau beasiswa dulu Apa yang bisa kalian kerjakan sekarang, kerjakan sekarang Bisa LOE dulu Atau kalau ada beasiswa lagi open, beasiswa dulu Oh gitu, jadi enggak strict banget harus LOE dulu atau beasiswa dulu ya, fleksibel ya Oke, kalau Intan kemarin gimana? LOE atau beasiswa dulu? Kalau buat aku sih, kalau emang mau daftarnya ke beasiswa aku, kita emang harus punya LOL dulu Jadi emang, ya pertama-tama kita siapin LOE-nya baru bisa daftar beasiswanya Jadi sebenarnya tergantung lagi beasiswa apa yang mau kita daftarin Kayak gitu Oh gitu, jadi teman-teman di underline ya Nanti tentuin beasiswanya mau nyari apa atau mau self-funding Jadi ada beberapa beasiswa yang harus require LOE dulu ya Ada juga yang fleksibel Intan ya? Hmm, dan Stunet mungkinnya satu lagi Pokoknya beasiswa dari Nuviq mengharuskan untuk LOE terlebih dahulu Oke, kalau Nuviq itu sendiri beasiswa ini ya, dari Belanda ya? Beasiswa dari Belanda langsung Jadi kalau di Nuviq itu ada Stunet dan juga ada OKP, Stunet itu khusus beasiswa mahasiswa Indonesia aja Tapi OKP ini buat teman-teman yang dari negara berkembang bisa apply ke sini, termasuk ke Indonesia juga Oh, iya, iya, iya Nah, terus mekanisme beasiswa, tadi udah perkenalan teman-teman dari berbagai beasiswa Nah, sekarang boleh dong dijelasin secara singkat gimana sih caranya dapet beasiswa itu Mungkin list-listnya, step-stepnya dari visa dulu tadi, LPDP ya? Kalau di LPDP sendiri gimana sih? LPDP pembukaannya sekarang setahun sekali Waktu itu, 2017, saya submit berkas Setelah submit berkas, kita dipanggil untuk kelolosan berkas Setelah itu ada online assessment Itu online semuanya bisa dikerja di mana aja Tahap ketiga yaitu tahap substansi Yang ada wawancara sama tes SI di tempat Oh gitu, terus udah semua mekanisme kalo kita dinyatakan nolos yang di cover sama LPDP apa sih? LPDP, semuanya sih Tuition fee, living allowance, ada book allowance juga, ada penelitian, dana penelitian juga ada Jadi semua basic needs kita dipenuhi sama LPDP, Alhamdulillah Tiket juga tiket Wah, berarti full cost ya semuanya di BIMP LPDP Boleh nanti kalo teman-teman yang mau tau LPDP, langsung ke mana nih? Buat nyari informasi tentang LPDP? LPDP informasinya bisa download buku panduan Dan di website-nya LPDP ada itu lengkap, list jurusan sama guidebook disana ada lengkap Atau kalo mau tanya-tanya, boleh silahkan nanti ke host kita Boleh ya, langsung sama Kak Fizrin yang langsung nanyain kita tentang LPDP Jadi LPDP udah lengkap di website-nya LPDP Terus nanti dari Intan sendiri nih, tadi pake besok OKP Sama-sama LPDP atau gimana? Mau lo lebih jelasin ga? Kebetulan ini sedikit berbeda ya Kalo mungkin LPDP ada seleksi dan wawancara Kalo OKP ini sendiri, jadi kita cuma seleksi berkas Jadi OKP ini adalah beasiswa yang nantinya kamu di invitation langsung sama pihak universitas Kayak gitu, jadi buat OKP sendiri, buat teman-teman yang fresh graduate belum bisa daftar Jadi memang harus ada requirements, kita harus minimal sudah bekerja Tapi bekerjanya ga harus 2 tahun KPNS ya Jadi kalo teman-teman bekerja jadi ASDOS atau kerja di NGO juga udah bisa mendaftar Yang penting adalah di beasiswa OKP adalah teman-teman harus menyertakan employee statement Apa itu employee statement? Employee statement itu adalah menjelaskan bahwa teman-teman sedang bekerja di perusahaan tersebut atau di institusi tersebut Jadi jelas gitu kalo teman-teman memang sedang bekerja gitu Oh, kalo contohnya kayak surat keterangan kerja ya? Iya, seperti itu Oh iya bener Jadi kalo perusahaan khusus dari beasiswa OKP adalah teman-teman harus mencantumkan surat keterangan kerja Iya, jadi kan kalo mungkin dari LPDP kan kita bisa memilih universitas gitu kan Kalo ini teman-teman yang dipilih sama universitas Kalo teman-teman dapat invitation dari universitas, teman-teman baru bisa daftar OKP Tapi kalo engga ya berarti belum bisa Oh gitu Nah gimana sih Intan buat dapat invitation dari universitas itu? Oh sebenernya OKP ini sendiri dia punya 3 fokus program Jadi kalo emang teman-teman pas lagi di motivation letter sesuai nih bidang yang mau diambil dengan fokus OKP Yaitu yang sekarang itu adalah security law, terus agriculture, sama water management Nah itu baru tuh nanti bakal dapat invitation dari setiap universitas Yang penting gimana kita bisa mengkolaborasikan apa passion kita dengan fokus OKP seperti itu Oh iya lebih diutamakan yang sesuai dengan goals dari OKP Iya gitu Nah kalo dari Wiwit nih, Wiwit kan beasiswanya apa nih Wiwit? Boleh ceritain ga? Jadi sebenernya ini beasiswa dari kampus dan itu kita bentuk skema fundingnya itu ada dua Yaitu dari kampus sendiri dari namanya Wahandingan University Fellowship Program Yang satu lagi itu dari Anna van den Ban Foundation Jadi kalo Wahandingan University Fellowship Program ini meng-cover tuition fee basicnya Tapi sedangkan kalo Anna van den Ban ini dia adalah kumpulan dari alumni-alumni Wahandingan University Yang mendonor dan untuk membiayai mahasiswa dari negara-negara berkembang Kayak gitu, jadi gitu deh biasiswanya Oke Oh gitu, terus informasi tentang ini sendiri gimana? Biasiswa ini bisa temen-temen dapat dimana nih? Jadi setau saya sih kalo misalnya setiap universitas itu ada menyediakan scholarship Jadi temen-temen aja yang harus aktif buat nyari Misalnya kalo untuk case saya mungkin bisa google aja Wahandingan University Scholarship Ntar langsung aja muncul halaman websitenya kayak gitu di daerah Kalo misalnya temen-temen punya zero knowledge ya Maksudnya ga tau apa-apa nih tentang beasiswanya kayak gitu Tapi kan setelah video ini tau gitu Iya gitu Tujuan dari video ini iya gitu Iya gitu Oke jadi langsung aja ya Nah masalah juga ini tentang yang tadi beasiswa parsial Satu lagi yang dari alumni WUR itu juga dari kampus informasinya Iya jadi dari kampus Jadi sebenernya beasiswa saya ini closed recruitment Jadi kita ga daftar dan kampus yang memilih Kayak kurang lebih OKP tapi OKP kan daftar ya Kayak gitu Jadi selama temen-temen punya LOA Ada kemungkinan temen-temen bakal dipilih Selama motivation letter temen-temen itu nyambung dengan visi-misinya WUR Dan temen-temen punya potensi nih buat dibiayain WUR Kayak gitu Sesuai dengan cara-cara yang dibiayain WUR Berarti first stepnya itu adalah kita apply ke kampus dulu Baru nanti kampus yang nyeleksi atau invitation untuk beasiswa ya Nah selain beasiswa ini juga ada temen kita yang self-funding nih Rania boleh dong cerita kalo self-funding tuh gimana sih kayak proses step by step Iya Buat apply di WUR Ya jadi bachelor itu masih belum ada scholarship Jadi ya jadi self-funding Self-funding simple cuman Admission Ya cuman Iya Jadi setelah dapet admission letter atau LOA Ya terus cuman tinggal bayar Iya Udah Sebelum ada simple ya Iya Bayarnya Iya Tinggal temen-temen aja nih pilih yang mana diatur ya Disiapkan dananya Jadi kalo setelah admission letter langsung bayar ya Nanti dikasih invoice-nya Invoice-nya, oke Nah setelah ini adalah ikatan kerja dengan Belanda Jadi ada temen-temen yang juga nanya Kalo misalnya kuliah di Belanda Harus tetep di Belanda Atau harus balik ke Indonesia sih? Oke dari WIWIT dulu nih Kalo tadi WIWIT beasiswanya Parsial ya Setengah-setengah ini mengharuskan untuk balik ke Indonesia Atau bisa kerja disini? Kalo untuk yang una-funded band itu Mereka membiayai mahasiswa Itu biar bisa berkontribusi ke developing countries Karena biasanya alumni itu punya koneksi Dengan negara yang dibiayai kayak gitu Jadi kalo untuk yang una-funded band Yang full tuition fee di cover Diusahakan kembali ke negara masing-masing Tapi untuk yang parsial Itu lebih fleksibel Karena cuma full tuition fee dari kampus Jadi tidak ada kayak kontrak Berarti? Harus di Belanda Atau harus ke Indonesia Berarti nanti sesuai dengan sesuai Disarankan untuk emang Berkontribusi balik ke Indonesia ya Ke developing nanti kita Terus kalo menurut Vizri sendiri nih Apa harus balik ke Indonesia Atau stay disini? Tergantung kesepakatan di awal Menurut saya kalo di LPDP Ada kita sign contract Dan itu kita harus kembali ke Indonesia Buat mengabdi Apapun alasannya kita disini Tapi kalo mau PhD Juga bisa pulang dulu Daftar beasiswa LPDP lagi Baru belangkat PhD Itu exceptionnya Dan di LPDP ada pengabdian 2 AN plus 1 Jadi 2 tahun plus 2 plus 1 Jadi minimal 5 tahun harus 9 tahun Berkontribusi di Indonesia Nah kalo buat intern sendiri Ini kan beasiswanya Kerjasama antara Belanda dan Indonesia Itu gimana? Untuk persyaratan Harus balik kah? Atau emang berkontribusi disini kah? Atau gimana? Untuk Nufik sendiri kan selain OKP Tadi ada student juga ya Mbak Nah jadi kalo untuk mereka berdua ini Sebenernya kita tidak ada hitam di atas putih Kita harus kembali Tapi untuk OKP ini sendiri Kita ada kayak catatan penting ya Di ininya di buku OKP nya Tujuan OKP akan berhasil ketika kita kembali gitu Kita kembali ke organisasi kita masing-masing Dan membangun institusi yang kita tinggalkan ketika kita study Jadi sebenernya tidak ada keterikatan juga kita harus kembali Tapi kalo memang kita mau memaksimalkan tujuannya Kita harus kembali gitu Sebenernya kan karena beasiswa ini kan hubungan bilateral antar 2 negara ya Jadi mau ga maunya kita harus kembali Tapi terserah gitu Jadi tidak ada keterikatan seperti dari LPDP Oke Tau teman-teman sih harusnya harus kembali ya Kita belajar disini terus berkontribusi ke Indonesia Nah selanjutnya Kenapa sih memilih wangan dengan University? Rania, kenapa? Baselernya kok disini Karena kalo untuk Baselernya kan jarang ya kita ke luar negeri ya Nah kenapa memilih Baselernya di WUR? Iya, aku milih di WUR Karena di WUR tuh food teknologinya yang paling bagus di dunia Katanya mah Terus Bener kok, bener Bukan katanya mah Terus universitasnya modern terus ada ini lebih rural Jadi change of any perspektifnya aja Dari dulu selalu Iya dulu Siti banget sekarang ingin Ya village-village Village life gitu ya Ingin lebih hijau gitu ya Sustainable ya Iya Klain Tan nih Dari Master Mas melanjutkan Master sedurnya ke WUR Sebenernya kan aku kan fokusnya ke JS Remote Sensing Nah aku karena pengen fokus lagi ke Bidang agriculture dan environment Dan tadi Rania juga bilang Disini bagus banget di bidang agriculture Environment nomor satu di dunia So jadi aku kesini Kayak gitu loh Jadi aku pengen aplikasiin JS aku Memang buat di bidang agrikultur Dan juga di environment Seperti itu Oh gitu, jadi emang WUR nih yang complete ya Iya complete Provide programnya yang sesuai dengan yang dipengen sama Intan Dan based on research juga sih sebenernya Jadi mematik otak kita juga untuk berpikir lebih banyak gitu Karena based on research semuanya Kayak gitu Oh iya karena kita research university ya Bener banget Iya Jadi emang temen-temen kalo pengen tau banget program studi apa aja sih Kalo misalnya ranking-ranking gitu Kita ke keyword ranking ya bisa ya Bisa Buat tau Bisa Time hire juga bisa untuk pengen tau Wageningannya posisinya apa sih yang paling bagus Tapi Wageningannya semuanya bagus kok guys Tidak akan menyesal kesini Thank you Thank you